A'ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi rasulih wa attaqullaha innallaha sami'un alim Itu membahas tentang perbedaan antara Islam dan Iman Jumur Ahlu Sunnah mengatakan bahwa Iman dan Islam itu berbeda Apa perbedaannya dan apa dalilnya Perbedaannya Iman tingkatan lebih tinggi daripada tingkatan Islam Dimana Iman identik dengan perbuatan batin Sedangkan Islam identik dengan perbuatan lahir Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril Apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW sabda Islam adalah kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan haji kebaitullah Ini perbuatan-perbuatan yang bersifat lahirnya semua Ketika Rasulullah SAW ditanya Apa itu Iman? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan perbuatan-perbuatan batin Iman kepada Allah Malaikatnya Kitab-kitabnya Ya Para nabinya Hari akhirat Dan beriman kepada takdir Yang baik maupun yang buruk Maka dari itu Ya Islam Identik dengan amalan yang sifatnya lahirnya Sedangkan Iman identik dengan Apa? Yang sifatnya batin Ikhwata Islam saudaraku seiman Maka semua yang memperlihatkan Semua yang memperlihatkan Rukun Islam Dia mengucapkan dua kalimat syahadat Dia sholat Dia zakat Dia puasa Maka kita hukumnya dia sebagai apa? Muslim Ada pun yang ada di hatinya Apakah dia menyembunyikan kekafiran Maka itu diserahkan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Iya Maka dari itu apa? Ini perbedaan antara Islam dan Iman Mana dalilnya yang menunjukkan bahwa Islam dan Iman itu berbeda Itu surat Al-Hujurat Ayat 14 Allah Ta'ala berfirman Berkata orang Arab itu Kami beriman Kullam tu'minu Walakin kulu aslamna Katakan Kalian belum beriman Tapi katakan Kami Islam Lihat disini Allah membedakan antara Iman dan Islam Namun kata para ulama Iman dan Islam itu Apabila disebutkan Secara sendiri-sendiri Iman Maka masuk padanya makna Islam Dan apabila disebutkan Makna Islam Disebutkan nama Islam saja Maka masuk padanya makna Iman Mana dalilnya Hadis Rasulullah 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 Amurukum Bil'imani Bil'lah Aku Aku perintahkan Kalian untuk Beriman kepada Allah Atadrunamal Imanu Bil'lah Taukah Kalian apa itu Iman kepada Allah Iman adalah Bersyahadat Bersyahadat La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah Mendirikan Salat Membayar Zakat Dan memberi Seperlima dari Gunimah Disitu Nabi Menafsirkan Iman dengan Islam Lati itu Menunjukkan Bahwa kalau disebutkan Iman saja Masuk padanya Apa Islam Dan kalau disebutkan Islam saja Masuk padanya Apa Islam Tapi kalau disebut Dua-duanya Iman dan Islam Maka Masuk Maksudnya Islam Rukun Islam Dan iman Adalah rukun Iman Sama dengan Fakir miskin Apa bedanya Fakir sama Miskin Fakir miskin Itu Kalau dua-duanya Kita sebut Fakir miskin Beda Maknanya Tapi kalau disebut Fakir saja Masuk padanya Makna Miskin Kalau disebut Miskin saja Masuk padanya Makna Fakir Sama halnya Dengan Islam dan Iman Apa bedanya Muslim Dengan Mumin Imam Ahmad Mengatakan Muslim adalah Orang yang Masih suka Berbuat Dosa besar Sedangkan Sedangkan Mumin Adalah Yang menjalankan Perintah Dan menjauhi Larangan Berarti Tingkatan Mumin Lebih tinggi Daripada Tingkatan Apa Muslim Maka Para Al-Sunnah Mengdefinisikan Setiap Mumin Adalah Muslim Tapi Tidak Setiap Muslim Itu Apa Mumin Iya Nah ini Akhat Islam Saudara Khusus Iman Menjauhi